assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita persiapkan mau ke kelompok tani di desa Toyogo kebetulan ini kami sudah membawa bibit ada dua bibit jambu air madu veli dan satunya jambu biji merah ini kita akan berbagi dengan petani yang ada di Toyogo untuk ditanam di pinggir sawahnya ini program kami setahun ke depan udah-udah nanti ini bisa berjalan dan target kami dalam satu tahun ke depan nanti ada sekitar 250 bibit yang akan kita bagikan ke petani di desa Toyogo bibit ini hasil dari cangkok dari adik-adik PKL yang ada di BPP Sambungacan dan bibit ini nanti kita akan bagikan jadi dari hasil cangkokan mereka ada sebagian yang dibawa pulang dan ada sisa yang di BPP ini kami gunakan untuk program berbagi bibit di desa Toyogo bismillah semoga berkah kita akan ke Toyogo untuk ketemu dengan petani siapapun nanti yang kita jumpai di lahan kalau bisa nanti langsung ditanam dan kita akan sampaikan ke mereka bahwasannya ini adalah program untuk tanam buah di pinggir sawah demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jalan ke B1 itu bismillahirrahmanirrahim saat ini saya sudah di lahan areal desa Toyogo dan ini bibit jamu air dan jamu biji mirahnya tidak kita siapkan tapi kita masih proses ini belum ketemu dengan petani yang saat ini sedang di lahan kita akan keliling terus ke lahan di satu yugo siapa yang beruntung dan kita ketemu dengan orang yang benar-benar bisa diajak nanam kemudian mau merawatnya juga ini kebetulan kita sudah berada di lahan desa Toyogo ini di kelompok tani Nuju Widodo juga nginjang Pak Alhamdulillah ini kali Pak Sinten ini Pak Kasio dalamnya pun Dugo Hidomulyo Hidomulyo Tuyogo Sambung Macan Seragen ini sempurannya tidak apa Pak ini campurannya tidak apa-apa ini? MKP terus obat ularnya tidak apa Pak? tidak apa-apa ini saya menggunakan Ketapeng oh Ketapeng saking Excel ini rencangi Joker jokernya ini saya menggunakan Ketapeng ini untuk persiapan antisipasi warung terus untuk ular untuk funginya obat jamuri ini saya menggunakan sekor ini umur pintar Pak tanamannya Pak 63 hari setelah tanam paritasi pantun apa Pak ini Pak? ini pari 32 kalau berapa ini jarak tanamnya pintar Pak ini Pak? 22 x 22 cm ini makanya saya berbentuk bibit jambu air atau jambu biji merah yang dihujudkan ini saya pada hari ini berbentuk bi jambu berbentuk ini adalah biji merah Pak saya pada hari ini menunjukkan dan jalan mereka terus berjalan dan tidak ada jati yang pejah ini juga sakit Pak Oke, saya sudah mencari ini, Pak. Tapi, Pak, saya sudah mencari ini, Pak. Oh, ya. Saya sudah mencari ini, Pak. Saya sudah mencari ini. Ini kita mendapatkan satu petani. Ini program pertama kali. Ya, ketemu dengan Pak Casio dari Sidomulyo. Duku Sidomulyo, Tuyugo. Ini lahan yang ada di pinggir jalannya Boleh untuk ditanami bibit yang saat ini saya bawa. Ini ceritanya, Pak. Yang saya bawa itu hasil praktek dari cangkok anak PKL dari Kedawung. SMK Kedawung. Nah, ini tersanian termanfaatnya berbagi, Pak. Berbagi. Jadi, hasil cangkoan mereka dibagikan ke siapapun yang ngepasitan sabin. Ini mungkin ditanam mereka. Berharap jimpen itu terus jalannya. Ini gantos buah-buahan. Nah, mungkin ada buah yang lain. Ada jambu kristal, ada jeruk, atau yang lain. Intinya ini itu buah-buahan. Nah, masalah jimpen itu terlalu tinggi. Mungkin sangat dipotong ke sana. Buat ini mengganggu tanaman. Apa ini, Pak? Ya, Pak. Ini kita akan semprot lahan padi Inpari 32 umur 63 hari. Ini sudah kita siapkan bibitnya. Kita akan bawa ke lahan. yang ditanam di lahan milik Bapak Casio. yang telah mempercui maceram di matang. Tok해서 luar kalau buah yang bilang gitu sempurna. Seom שם beri tahu. Kita akan mempercang dan setiap merupakan over tetapi companyernya. ini jambu air kali jambu biji merah setunggal terus setelah cagak setunggal dirawat jambu airnya jambu biji merahnya terima kasih selamat menikmati berarti ke depan nanti kita butuh alat garbu atau lingis dan ember selamat menikmati jambu air madu diriju kita tanam selamat menikmati satu lagi ini pakai plastik ini kalau kita lihat kesana itu di pinggir jalan dan tidak ada tanaman kita coba buat contoh disini sering banyak anak bingan itu juga ada manfaatnya kita akan sirap biar ya selamat menikmati cukup ini ini hari di Kamis tanggal 12 Januari 2023 ada dua pohon yang dilapanan Bismillah kemudian nanti setiap minggu kita akan adakan berbagi bibit di wilayah Toibur terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati